Di informasi selanjutnya, kisah tragis dialami seorang bocah 10 tahun di Lampung oleh ibu tirinya. Tangan bocah tersebut dipanggang di atas kompor gas yang menyala. Pelaku mengaku tega melakukan aksi kejinya sebagai pelampiasan kekesalan terhadap suaminya. Apanya yang dibukul itu? Pakinya sama pala. Malang betul nasib Abdul Malik. Bocah 10 tahun ini harus menderita luka bakar serius di telapak tangannya. Bukan karena perbuatannya sendiri, melainkan akibat dipanggang oleh ibu tirinya di atas kompor gas yang menyala. Aksi kejam sang ibu tiri terjadi 20 November lalu di kediamannya. Saat kejadian, ayah korban yang berprofesi sebagai nelayan sedang tidak ada di rumah. Begitu luka bakar di tangan korban diketahui keluarga, barulah terungkap. Selama ini, ternyata korban sering alami penyiksaan. Ya, sering kali tetangganya ngadu, katanya cuma nggak dapat respon apa-apa dari si bapaknya Ali ini. Diapain aja informasinya? Ya, digebukin, katanya kakinya diinjek, kadang dipantekin sapu, kayu, perutnya diinjek-injek, si pala juga dijedutin, kadang nggak apa-apa. Diketahui, korban ditinggal ibu kandungnya meninggal dunia 5 tahun silam. Setelah peristiwa naas ini, korban sempat dilarikan ke RSUD Cokro Dipo Bandar Lampung untuk mendapat perawatan medis. Dan kini korban dirawat oleh bibinya. Sementara itu, pelaku bernama Putri Indah Lestari harus meringkuk di tahanan Mapol Respesawaran. Kejadian tersebut dilaporkan oleh bibinya, bibinya si anak ini, yaitu adiknya Amarun Ibu, si korban ini, keputus pesawaran. Kemarin sama penyidik oleh Kakak Raskin juga sudah dilakukan pengamanan atau penanggapan terhadap si pesangga, saat ini pesangga sudah ada di dalam sel. Saat diperiksa penyidik, perempuan 24 tahun ini mengaku tega menganyaya korban lantaran kesal dengan suaminya. Awalnya, pelaku memukul korban menggunakan gagang sapu. Merasa tak puas, pelaku lanjut menarik paksa korban ke dapur dan meletakkan tangannya di atas kompor menyala. Memang sering kamu lakukan kekerasan dengan hal ini? Karena kadang saya sering dipukulin sama suami saya, sering kena ke anak itu kadang... Berarti kamu kesalah sama suamimu? Iya, kadang kalau saya direbut, saya sering dipukulin, dihajar, kenanya ke Ali. Ribut masalah apa kamu sama suami biasanya? Kadang soal anak, kadang soal duit. Atas perbuatan kejinya, pelaku dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Destian Syah, melaporkan untuk NET. Selanjutnya, video remaja yang berjoget disco menirukan gerakan sholat jadi sholatan publik. Dianggap melecehkan agama, empat remaja yang terlibat kini diamankan polisi. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.